Saudara tersangka pengancaman terhadap Capres Anies Baswedan melalui media sosial terancam hukuman 4 tahun penjara serta denda maksimal 750 juta rupiah. Seorang warga Probolinggo mengaku mengancam pendembakan hanya spontan dan tidak memiliki motif politik. Penyidik Subdit Siber di Treskrim Suspolda, Jawa Timur mendalami pemeriksaan terhadap AWK. Warga Probolinggo yang dalam akun media sosialnya mengancam menembak calon presiden Anies Baswedan. Penyidik juga sudah memeriksa tiga orang saksi serta dua saksi ahli, yakni ahli bahasa dan ITE. Tersangka dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 4 tahun penjara serta denda maksimal 750 juta rupiah. Untuk sementara AWK tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi motif daripada pelaku bahwa tersangka ini AWK ini setelah melihat akun salah satu medsos di TikTok dengan spontan AWK ini mengomentari dengan nada mengancam akan menembak kepada salah satu paslon capres. Kemudian sangkaan pasal adalah pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda paling banyak 750 juta. Berdasarkan penyelidikan motif pelaku mengancam capres adalah perbuatan spontan saat menjawab di kolom komentar sehingga tidak memiliki motif politik lain. Tersangka juga tidak terafiliasi dengan capres lain. Proses hukum terhadap AWK masih berlanjut. Beberapa barang bukti sudah disita polisi. Mulai dari ponsel milik tersangka, akun media sosial yang digunakan mengancam serta bukti rekaman ancaman oleh tersangka. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya.